Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan persiapan untuk menggelar sekolah tatap muka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sedang menyiapkan ketentuan terkait untuk menggelar sekolah tatap muka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Daerah Jajaranya untuk menyiapkan sekolah mana saja di daerah masing-masing yang siap untuk menggelar tatap muka. Sehingga jika rencana menggelar sekolah tatap muka di bulan Juli pada tahun ajaran baru, maka sudah ada persiapan terkait dengan hal tersebut. Salah satu persiapannya yaitu memprioritaskan para guru untuk divaksin COVID-19. Kita siapkan ketentuan-ketentuan untuk kita tatap muka, sekolah tatap muka. Kita lagi siapkan. Tadi kita sudah bicara sama Bupati Wali Kota agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sudah-sudah siap. Nantinya juga dilakukan pembatasan siswa yang masuk dalam ruang kelas tatap muka. Selain itu serana dan prasarana yang dibutuhkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama sekolah tatap muka berlangsung. Kadinkes Jawa Tengah Yulianto Prabowo menambahkan, sekolah tatap muka dimungkinkan dikilar dengan prokes yang taat dan ketat. Sehingga penularan COVID-19 tetap bisa dijaga. Jadi kelas itu tidak boleh penuh, jadi harus terisi 50 persen dari kapasitas, lalu harus disediakan tempat cinti tangan. Jadi setiap sebelum mata kelas harus cinti tangan, diukur sehingga tidak ada cium tangan pada guru seperti itu. Aku pakai masker, baik guru sama muridnya, jaraknya dijaga, jadi seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang persiapkan sekolah tatap muka yang rencananya akan dimulai bulan Juni mendatang, bertempatan dengan tahun ajaran baru. Namun sebelumnya akan menerapkan uji coba di beberapa sekolahan terlebih dahulu.